Dari Bunda Faiza, bagaimana cara mengatasi anak telat bicara dok Tidak sesuai tema gak apa-apa ya dok ya Gak apa-apa, karena itu sebenarnya ada hubungannya dengan MPASI Jadi anak telat bicara itu banyak sebabnya Paling gampang adalah kita kurang memberikan stimulasi Jadi anaknya kebanyakan nonton gadget atau kebanyakan dikasih tontonan Sehingga stimulasi untuk berbicara menjadi kurang Satu, penyebab yang kedua yang paling gampang adalah Menggunakan banyak bahasa di dalam satu rumah Jadi ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang neneknya pakai bahasa Jawa Bapaknya, keluarga bapaknya pakai bahasa Sumatera Jadi terlalu banyak bahasa dalam satu rumah Itu juga mempengaruhi keterlambatan bicara Itu yang kedua Yang ketiga, yang paling sering lagi adalah Sudah di atas satu tahun, tapi makannya masih dengan gugul Karena otot bicara dan otot makan itu sama Sehingga apabila berhubungan Jadi kalau misalkan anaknya dikasihnya gugul Terus dengan alasan Kalau makan nasi, makannya sedikit Kalau makan nasi dilepeh-lepeh Jadi saya takut anaknya kurus Saya kasih gugul saja Nah itu juga Atau dikasih satu sendok makan Terus di satu kasih dolong air Nah itu juga akan mempengaruhi kemampuan dia mempunyai Nah kemungkinan yang lain apa? Kemungkinan adalah kita harus cek pendengaran Apakah dia mendengar atau tidak Itu yang sudah berkaitan dengan penyakit ya Apakah ada gangguan pendengaran Lalu bagaimana kemampuan salatnya? Apakah ada gangguan pada perkembangan salat yang lain? Jadi itu adalah item-item Apa saja sih yang menyebabkan anak telah bicara Baik dok Terkait banyak bahasa Kalau memang dia sudah bisa bicara di atas 1-2 tahun Tidak masalah ya dok ya? Banyak bahasa begitu Betul, betul Jadi item-itnya dia sudah jejek Jejek itu apa ya? Dia sudah fasih dulu satu bahasa Kemudian dia mau diajarkan bahasa-bahasa yang lain Tidak ada masalah Tapi masalahnya adalah Dia satu bahasanya saja belum ada yang keluar Tetapi dia banyak bahasa Jadi contohnya paling sering gini Ada anaknya diajarin Kucing gitu ya Katanya mamahnya kucing Kata bapaknya cat Kata neneknya Meo Kata nenek meo Kata mbak Katanya empus Coba Ada cat Ada kucing Ada meo Ada empus Terus anaknya bingung Ini mau dipanggil apa ya? Satu benda kok banyak banget namanya Mhmm Mhmm Terima kasih.